Kamu ingin live tiktok dan kamu merasa kayak live tiktok kamu kurang optimal? Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 kesalahan live di tiktok yang wajib kamu tahu. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Rias dari Upgraded.it Mereka belajar digital marketing, digital elogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisismu. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas 3 kesalahan live di tiktok yang wajib kamu tahu. Jadi, kalau teman-teman di sini ada live streamer baru dan teman-teman merasa kayak live streamernya itu kurang optimal teman-teman saat live streaming. Yang nonton dikit teman-teman dan teman-teman kayak bingung gitu kan gimana caranya yang nonton banyak. Nah, di sini saya akan share beberapa hal yang wajib teman-teman optimalkan. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman. Dan di sini bukan bermaksud menyombongkan diri teman-teman, saya juga masih belajar. Cuma selama 3 minggu terakhir ya, saya live di tiktok. Walaupun nggak secara rutin teman-teman dan live-nya itu organik, tapi teman-teman lihat viewersnya itu lumayan. Ya, bisa ini puncaknya teman-teman selama saya live tiktok itu 600-an. Belum sampai seribu sih, tapi 600-an. Terus, total view-nya teman-teman itu sampai ini paling tinggi ya selamanya. Organik ya teman-teman. 14.000, 12.000, bahkan sekarang itu stabil di angka 9.000 sampai 10.000-an. Dan walaupun sebenarnya itu saya live-nya itu nggak konsisten teman-teman. Jadi, saya live itu kadang 1 minggu cuma bisa 3 kali atau 4 kali dan nggak setiap hari gitu kan ya. Tapi ya, saya bersyukur live-nya itu lumayan banyak teman-teman yang nonton. Nah, apa sih yang wajib teman-teman perhatikan gitu kan saat live-nya? Oke, pertama durasi live ya. Jadi, kalau konsistensi, kalau saya sih menurut saya nggak terlalu menurut saya untuk industri saya yang mana saya edukasi gitu kan. Itu nggak terlalu jadi poin yang krusial. Tapi kalau teman-teman kayak jualan gitu kan, itu beda cerita sih. Tapi kalau sama saya sih minimal 1 minggu itu 5 kali untuk awal-awal live ya. Harinya, teman-teman bebas sesuaikan aja. Cuma kalau menurut saya sih, harinya itu samain terus. Hari sama jam itu teman-teman samain terus. Jadi, kalau saya nih. Kalau saya nge-live itu pukul setengah 9 sampai 9.00-9.00 ib mulainya. Harinya kadang-kadang random. Jadi, saya memang sengaja random seperti itu. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang sebelumnya ikut live, mereka nggak ikut lagi. Jadi, sengaja saya buat seperti itu. Jadi, saya harapannya itu memang yang pertama lagi ngetes. Dan yang kedua, pengen dapetin audience baru. Jadi, orang-orang yang belum pernah tahu saya siapa, mereka bisa nonton saya. Jadi, memang saya ingin mencoba algoritma TikTok itu. Memang biarin TikTok aja rekomendasi. Jadi, saya nggak mau orang-orang yang sebelumnya nonton, nonton lagi. Nah, itu sebenarnya yang saya lakukan. Dan alhasil, ya ini saat saya nge-live itu selalu saya tanya nih. Di sini ada nggak sih yang baru pertama kali nonton saya? Itu ada responnya. Ada, mas. Ada. Saya, saya, saya. Walaupun ada juga yang beberapa. Cuman ya, kalau saya lihat sih, 40-50 persen orang yang nonton live, saya itu orang-orang baru. Nah, apa sih tiga kesalahan yang biasanya sering terjadi saat orang yang live? Yang pertama adalah terlalu lama diem. Jadi, kalau teman-teman bayangkan. Coba saya share HP saya dulu, ya. Jadi, kalau teman-teman bayangkan. Ini HP, ya. Jadi, ini. Kita kan live seperti ini, ya. Live seperti ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman terlalu lama diem. Misalkan teman-teman kayak, apa, udah nge-live gitu kan. Terus terlalu lama diem. Itu biasanya orang juga males teman-teman nontonnya. Kenapa? Karena, tentu bayangin. Kalau misalkan live teman-teman yang nonton kayak 2 gitu kan. Atau 5. Tapi, kalau ada orang baru nih. Kalau di TikTok itu kan menarikan. Jadi, kita yang nggak follow orang. Itu memang tiba-tiba live-nya bisa muncul di FVP kita. Nah, kalau misalkan waktu live-nya muncul. Dan teman-teman diem. Apalagi nggak ada mukanya. Orang akan merasa kayak, apa sih live ini? Nggak menarikah? Skip gitu kan. Makanya live itu teman-teman nggak boleh terlalu diem gitu kan. Nah, apa sih mas yang bisa kita obrolkan gitu kan. Saat kita biar nggak kehabisan ide. Nah, kalau saya teman-teman. Itu paling gampangnya. Teman-teman mulai aja dari 5W1H. Apa itu 5W1H yang pernah buat? Jadi, jelaskan live teman-teman ini tentang apa. Saya selalu bilang seperti itu teman-teman. Contohnya nih, misalkan kayak saya gitu kan. Saya bilang, buat teman-teman yang pertama kali nonton. Jadi, buat sama gue ya. Buat teman-teman yang pertama kali nonton. Salam kenal. Nama saya Sean Trias. Jadi, perkenalan dulu. Yang pertama. Terus, kamu jelaskan live kamu tentang apa. Jadi, live hari ini kita akan membahas tentang copywriting. Untuk produk fashion. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu copywriting. Copywriting itu apa? Gini-gini. Jadi, mulai dari what. Yang kedua, who. Perkenalan kita siapa. Yang ketiga, when. Jadi, when itu bisa juga di tengah-tengah live teman-teman. Biasanya kalau saya sih, saya bilang kalau. Kalau misalkan teman-teman hari ini merasa live bermanfaat. Kita nanti akan ketemu lagi ya. Besok atau lusa. Besok pukul jam segini. Atau saya kalau mulai live itu setiap jam segini. Jadi, kamu bisa bilang nih when-nya. Kapan kamu mulai live. Dengan kamu bilang seperti itu. Itu kan udah dapet topik-topik baru kan. Yang ketiga, where. Where sih. Where kayaknya nggak terlalu pengaruh ya. Where kalau saya sih cukup pengaruhnya. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang copywriting. Teman-teman bisa cek link di bio. Nah, itu saya sering pakai. Terus apa lagi? What, where, who? Why? Mengapa? Kenapa teman-teman harus nonton live ini? Jadi, saya itu juga jelaskan. Kenapa sih copywriting itu penting? Dan kenapa teman-teman harus nonton live ini? Jadi, buat teman-teman di sini yang profesional. Atau ke bisnis. Saya akan jelaskan kenapa copywriting itu penting banget. Nah, yaudah. Saya mulai masuk topik. Dan yang ketiga adalah how. How itu bagaimana? Mungkin bagaimana teman-teman bisa membantu live ini agar tersebar luaskan ke banyak orang. Jadi, saya itu selalu bilang kayak. Buat teman-teman di sini yang ingin. Yang merasa live-nya bermanfaat. Dan teman-teman merasa kalau live ini kayak. Ada baiknya disebar luaskan ke lebih banyak orang. Teman-teman tolong bantu saya tersebar layar ya. Dan teman-teman bisa share ini ke teman-teman. Jadi, mulai dari 5W1H aja teman-teman. Itu teman-teman udah dapet topik. Nah, kalau teman-teman bisa lebih advance gitu kan. Teman-teman udah sering live. Teman-teman nanti bakal muncul ide-ide baru. Jadi, kayak kita mau ngomong apa. Itu dari omongan A bisa sambung-sambungin ke B, C, D. Jadi, gak berhenti-berhenti ngomong. Itu yang sering dilakukan. Walaupun trik lainnya yang saya lihat yang banyak orang lakukan. Itu mereka sering mengulangi kan. Sering mengulangi pola kalimatnya. Kayak gini misalkan. Oke, tinggal langsung di-checkout aja ya kakak ya. Mumpung promo diskon 10% hari ini aja ya. Mumpung promo diskon 10% hari ini aja. Itu yang mereka sering mengulangi. Kenapa? Karena ya mungkin karena kehabisan topik. Atau memang ya pengulangan itu juga ya apa, crucial banget ya. Tapi teman-teman mulai aja dari 5W1H. Atau kalau misalkan teman-teman masih pertama kali mulai. Teman-teman bikin aja kayak contekan gitu kan. Jadi, kalau kita ngelaskan seperti ini kan kita bisa kasih contekan di bawah sini. Jadi, teman-teman bisa baca contekan. Yang kedua, itu gak ada ajakan untuk berinteraksi dengan audiens. Nah, ini krusil banget. Jadi, kalau teman-teman mulai live. Teman-teman harus ngajak audiensnya berinteraksi. Kayak saya. Saya kalau teman-teman lihat ya live saya. Yang ini saya mundurin ya. Ini. Setiap live saya. Saya kalau ngelaskan itu ada slide-nya gitu teman-teman ya. Setiap ngelaskan itu selalu ada interaksinya. Jadi, kayak gini. Lebih menariknya mana? Banner A atau banner B? Nah, di sini saya minta mereka berinteraksi. Jadi, dengan kamu minta mereka berinteraksi. Dan kamu bacain komentar mereka. Itu kan live kamu rame. Nah, saat live kamu rame teman-teman. Sepengah lama saya ya. Saat live kamu itu banyak interaksi. Live-nya itu tiba-tiba kayak disebarluaskan ke banyak orang. Jadi, tap-tap layar kalau saya. Itu gak terlalu pengaruh. Kalau live saya ya. Tapi, orang berkomentar teman-teman. Live-nya rame. Itu lebih berpengaruh. Jangkauan live-nya itu kayak disebarluaskan ke banyak orang. Jadi, kamu bisa ngajak mereka interaksi. Kayak, misalkan jualan ya. Mau dispil nomor berapa lagi kak? Langsung boleh tulis di kolom komen ya. Itu juga bisa. Atau, kakak kira-kira udah pernah pakai produk dari brand ini? Belum. Atau udah pada tau gak brand ini itu apa? Atau ada pertanyaan apa? Itu harus teman-teman ajak mereka berinteraksi. Karena kalau teman-teman gak ngajak mereka berinteraksi. Ya, live-nya sepi gitu kan ya. Karena kadang orang itu harus dipancing. Biar mereka itu kepanjeng. Biar mereka itu bikin rame di kolom komen ya. Dan yang ketiga, gak belajar public speaking. Jadi, saya juga bukan orang public speaker teman-teman. Saya belajar public speaking itu dari sebenarnya. Oto didak ya. Jadi, di jam terbang pernah ikut multi-level. Tapi, intinya adalah dengan teman-teman belajar public speaking. Ya, poin-poin penting sih. Kayak intonasi teman-teman. Naik turunnya nada teman-teman. Artikulasi teman-teman. Kejelasan teman-teman ngomong. Bahasa tubuh teman-teman. Mimimim aja teman-teman. Itu punya pengaruh yang sangat krusial gitu kan. Dalam public speaking ya. Maka dari itu, teman-teman harus belajar skill ini. Tiga hal ini yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman itu. Atau saat teman-teman live di TikTok. Khususnya buat teman-teman yang baru mulai. Ya. Dan itu aja teman-teman dari saya. Semoga dengan teman-teman nonton video ini. Live-nya teman-teman bisa lebih ramai dibandingkan sebelum-sebelumnya. Pastikan teman-teman subscribe channel ini juga. Kalau dapatkan informasi terbaru sebetulnya digital marketing, digital energy, dan digital automation. Untuk tingkatkan omset bisnis semua. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.